Halo Halo Eh Siapa Eh kamu kok Kalista ya Kalista Lupa aku Cheslin Kenapa kamu miring kayak gini Takut 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 sama siapa Ih makin cantik Cheslin Nge-like gak kak Nge-like dan buram juga Ya udah skip aja Kenapa bisa begitu Wifi nya aja lag soalnya di kos Nah sekarang udah jelas sekarang Udah jelas dan udah yakin aku sekarang Oh gitu Emang buaya kayak gini Kamu Mana si ini Si Si tulang rusuk Bela Bekas lelaki mana dia? Ibuk dia ikut duta-dutaan Duta apa dia? Duta HIV loh Oh dia kena HIV dia? Punya sakit HIV dia? Enggak dia Ikut duta HIV Karena dia sakit HIV? Enggak lah Dia ngobatin orang-orang yang kayak gitu Oh dia ngobatin Iya Tapi dia juga sakit Gak tau lah Kan aman dia Pake itu Pake apa? Kok kamu tau? Kok kamu tau? Dia Mengedukasi orang-orang Supaya tidak terkena penyakit Supaya tidak terkena penyakit Tapi sebenarnya dia kena penyakit Enggak lah Enggak boleh lah kayak gitu Bercanda Bercanda Oh Berarti kamu emang gak tinggal sama si Bella ya? Enggak lah Bella mah Ini kemarin Bantuin packing Bantuin bongkaran baju Baju apa? Aku jualan baju Kamu jualan baju? Mana coba? Liat Baju cewek loh Iya gapapa Kan disini juga banyak penonton cewek Siapa tau yang mau pulih? Ini kayak gini-gini baju kaos Oh itu ngambil dari mana? Dari Singapura Oh dari Singapura Kamu ngirim kesini atau gimana? Iya thrifting gitu tapi Bukan yang bal-bal gede Aku milihnya satu-satu Oh trik Itu thrifting? Hah? Itu thrifting baju itu? Iya Iya Tapi cuci gudang Yang bukan Bukan yang bal-balan Betul Thrifting itu kan artinya second kan? Enggak dong Thrifting kan artinya murah Jadi membeli sesuatu dengan harga murah Oh thrifting itu bukan berarti second? Enggak Tapi Ya gak tau ya Coba tanya Thrifting itu second tau aku mah Sama kayak si Bella tuh thrifting Kalau second itu kayak barang-barang second ya Second hand Pre-love Bekas orang Oh iya pre-love Bener Iya iya Oh Jadi kamu beli tapi itu baru ya? Iya baru Ada yang baru Tapi kebanyakan baru sih Kalau bagus ya aku pakai dulu Jadi saya keneng kalau gitu gimana? Iya Tapi aku bilang kalau pre-love bekas aku pakai Oke Operasi bekas kamu? Iya Berapa satu baju itu? Sama isinya? Gak bisa dong Gak bisa sama isinya Bajunya aja? Iya Isinya gak dicua? Enggak Boleh 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 Ditukar mahar Dengan mahar Yooo itu maksud aku Ditukar mahar Bener Dari supplier ya tangan pertama Aku tangan kedua berarti Oh berarti Dia orang Indonesia dong Si supplier itu? Enggak Orang Singapura Berarti kamu langsung dari Singapura bikin ke sini? Iya Langsung dari Singapura Tapi gak bisa langsung ke Jogja Lewat Batam dulu Jalur belakang Kenapa gitu? Bia Cukai Oh biar gak masuk pajak? Iya Oh makanya bisa jual murah gitu ya? Hmm Gitu lah Berarti kamu Berarti dari Batam itu baru kirim ke Jogja? Iya dari Batam ke Jogja Tapi gak Biayanya gak semahal Kalo langsung dari Singapura lewat Bia Cukai terus ke Jogja Gak semahal itu Kenapa kalo lewat Batam lebih murah daripada langsung ke Jogja? Karena gak bayar Bia Cukai Jadi aku bayar Jastip doang Gitu Kalo dari Thailand? Kalo dari Thailand kan ini ya Jatuhnya Jastip Apa ya? Berarti koper itu ya? Hmm Jadi barang bener-bener yang dibeli dari orang jualan Kalo yang aku Kenapa jadi ngomongin api jualan di baju? Aku pengen tau siapa tau pun nanti ada rencana bikin itu Iya loh sekarang naik banget tuh thrifting cowok-cowok juga Iya kan banyak kan? Dan baju di luar negeri datang-datang kan Thailand, Singapura, Singapura gitu kan? Kayak brand-brand gitu kan bisa aja dapetin yang lebih murah Gak harus baru kan Yang penting dicuci lah minimal Jadi yuk kita ke Thailand sekaligus Bulan Madu Boleh Beneran Beneran ayo besok Asli Asli Bareng kita kesana? Bareng, jemput dulu dong ke Jogja Yailah Dimana-mana bandaran di Jakarta Mana di Jogja Ada-ada aja sih Ada dong ya iya Emang ada deh Jogja langsung ke Thailand? Ada Gak ada Nanti kamu ngoperin si Bella Boleh bawa Bella buat bawa koper Oh gak Oh kamu itu usahanya ya? Dan aku juga ngeliat kamu memang aktif juga ini ya apa? Makeup artist ya? Model kamu kan? Iya Tapi udah lama vakum kan masih fokus kuliah, kerja Kuliah aja gak lulus-lulus Apa sih kuliah kamu? Jurusan apa? Teknik sipil Lulus sih kuliahnya dulu lah Malah juruan baju gimana sih? Ya kan bisa jalan barengan Jualan, kerja, kuliah Ya itu buktinya gak lulus-lulus Ya gak langsung Yang penting lulus lah Gak di DO Tapi kamu Dari hasil usaha kayak gitu Kamu udah bisa hidup sendiri? Atau orang tua masih support? Aku masih kasih sih kalo gaji kurang Kalo gaji kamu kurang? Kalo hasil kamu kurang? Iya Karena Kerja juga sering nombok Terus percuma kerja menilus kuliah duluan beneran? Kalo kuliah kan minimal ada ini kan pengalaman Jadi percuma lulusan ini tapi gak ada pengalaman gitu Oh jadi ini sebagai pengalaman kamu? Kamu pernah usaha? Pernah kerja Pernah kerja Usaha dong? Kalo jualan lebih ke passion sih Suka aja Sebenernya aku gak pengen jualan Cuma Aku suka di Apa ya Di style Baju Jadi saking sukanya Akhirnya Bajunya banyak Dan harus dijual gitu Hmm Iya Seru sih ya kalo sana kamu punya hobi Dan hobi itu menghasilkan Iya jadi Aku jualannya Gak yang cepet-cepet harus laku gitu Karena aku juga suka dan rata-rata ukuran aku bajunya Dih Aku gitu Jadi kamu sebenernya beli Itu usaha itu Ini Kalo kamu udah bosannya kamu jual Ya gak juga Yang belum aku pake juga banyak aku jualin Hmm Tapi aku banyak Hmm Ya ada lah lumayan lah buat ngopi Yaudah kalo aku kesana traktif dong Boleh Kesini dulu lah minimal Bacot aja Dari kapan udah bilang kayak gitu ya Udah dari Beberapa bulan yang lalu Aku kan main Omeh jarang ya Iya udah jarang banget main Omeh kemana sih Ini Kuliah kerja Kuliah kerja Emang tapi sekarang di Omeh TV emang Banyak yang gak Kurang bagus gitu Maksudnya Agak kurang deh yang ngobrol Udah jarang sekarang Iya Lagi ngobrol di skip Iya Lagi bentar lagi gak di skip Siapa yang skip aku? Mana ada Enggalah Masa aku skip masa depan aku Udah ya Kau Nyoblos gak? Engga Kok banyak yang nyoblos orang Omeh TV? Aku ini KTP luar Gak ngurus aku KTP mana? Kalimantan toh Hah? KTP Kalimantan Oh Kan bisa sekarang Ada website Bisa Mindahin TPS kamu Bisa tau Emang gak Emang gak pengen aja nyoblos? Aku gak tau Bukannya gak pengen Iya aku juga baru tau kemaren Katanya Katanya sekarang yang dari luar kota itu bisa Nyoblos di tempat dia tinggal Tapi seminggu sebelumnya harus dipindahin lewat website Hmm Telat Si Bella juga baru bilang tadi Bisa ceng Ngurus dulu sebulan sebelumnya Iya ini hari H Elas Si Bella mau dicoblos kali Kita liat kontennya kan gak tau Terus dia bilang Aduh matilah dosen aku juga liat Ketua dia Si Bella kuliah dia Kuliah loh dia Tapi sempat berhenti terus selanjut kuliah lagi Pasti jurusan MUA ya Enggak dong Jurusan Pariwisata deh Oh pariwisata Oh nantinya mau jadi sekretaris Sekretaris apalagi Sekretaris bos Astaga Yaudah Jesslyn Aku mau nyari konten dulu ya Nanti kita ngomong lagi oke Bye bye Sampai ketemu lagi Jesslyn Bye bye Udah Yaudah Jesslyn Kok masih disini Masih Gak ketemu orang yang bagus Tadi ketemu Berm Oh Berm Akhirnya motor dia Skip aja gak papa Aku skip dulu ya Bye bye Jesslyn Ken Kok sampe Sampai minggir-minggir gitu sih Jesslyn Gila saking gak ada orangnya dong Itu itu dong Isinya dong di Ome TV Kacau sumpah He He Apa You were Ari Kenapa 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 He 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 Beda gak sih kalo Jakun Ini Jakun namanya Ini Ini aja Ini kerongkongan Coy Karena under Kamu Lagian Bisa-bisanya Kamu baca-bisanya Kamu dibaca Gak salah Gapapa Seru aja sih Kayak Liat orang Gop Kan Gapoleh Dikatain Dikatain Kan tuh Dikatain tuh Sama Jesslyn Apa kan Gossip Goblok Liat Bukan gue yang ngomong Gue yang ngomong Jesslyn yang ngomong Nanti mereka pasti Ininya kaku Bullinya kaku Mereka tuh Padahal emang Apa Emang cowok Jangan ngomong kayak gitu guys Gak enak lah Gimana Nemu gak konten Belom Belom Asli aku udah puter-puter Ketemunya kamu 3 kali ketemunya kan Susah lagi Susah Separa Indonesia sekarang Mungkin pada ini kali Pada ngurusin TPS Iya Eh aku mau tanya Apa Sebagai penahan kakak Sebagai cowok Apa Kalau cowok Yang masih follow-follow cewek Itu gimana Dan Cewek random gitu loh Bukan Bukan yang selebgram Artis Cewek random Hmm Cowok kamu tuh Apa Backgroundnya Gak ada background apa Tapi dia follow-follow cewek Random Ya dia nyari peluang baru Itu aja sih Keren ya Ya dia berarti nyari Kesempatan baru Kenalan Kenalan Keliatan kenalan Ya kalau dia itu udah jelas dong Gak bisa ditanya lagi Kalau gitu mah Gak tau sih Soalnya Udah komitmen Kalau udah sama aku Yaudah Gak usah cari-cari yang lain Betul Tapi kalau mau cari yang lain Gak usah sama aku Ternyata kayak gitu Gak bisa dipegang omongannya Berarti dia gak mau sama kamu Giliran susah datang Mohon-mohon kayak gitu tuh cowok Ya kamu harus tahu lah Yang mana harus diprioritaskan Mena enggak Kalau seandainya memang Dia gak bisa memprioritaskan kamu Gak pengen kamu prioritasnya dia Iya soalnya aku juga cowok Dia baper loh asli loh Kacau Enggak Enggak Lucu aja sih Terus? Lucu aja dibilang cowok loh Ini udah suara asli Oh Tapi kamu tau ada yang mana Kalau dia follow-followin cewek? Aku ngecek Setek segitu anjir Serajir itu Kok kamu ngecekin? Liat, liat Jawabannya dia apa? Taudahan aja kamu ribet Yaudah Itu? Iya aku nanya Sebenernya Gak mau sih nanya Kayak itu siapa? Gara-gara aku biliar Terus aku udah izinkan Terus dia bermasalahin Oh kamu biliar sama cowok Udah aku tanya itu siapa? Ya kamu juga salah lah Gimana sih? Ya kamu juga yang mulai Sekarang Cowok kamu kayak gitu ya Pasti ada penyebabnya dong Enggak emang dia follow-followan cewek terus Tapi sebelumnya kamu udah salah Enggak ada Ya itu kan main biliar sama cowok-cowok gimana? Kan izin Udah izin Aku main biliar sama temenku yang cowok Terus dia bawa ceweknya Pada bawa cewek gitu loh Bukan berarti izin itu dia mengiakan loh Bisa jadi itu izin tapi karena gak peduli Yaudah lah Cowok tuh banyak yang kayak gitu Bukan berarti semua Semua yang dia bilang Yaudah main aja Belum tuh dalam hatinya tuh iya Biasanya enggak Dibalas sendam dia jadinya kan? Tapi sebelumnya Dia main sama temen-temennya gak izin? Sama siapa? Sama temen-temennya? Sama cewek lagi? Sebelumnya? Kamu sebelumnya juga kayak gitu? Sama? Enggak Aku kan sibuk kerja Soalnya kayak gimana ya? Kalo seandainya Enggak terbuka dari awal Terus juga enggak ngasih tau Apa yang suka Apa yang enggak suka dari awal Dan Kamu mentoleransi Misatu yang kamu enggak suka Suatu saat juga bakal Bubar Ya udah bubar Udah dua kali bubar Pastilah Kalo main-main mungkin fine-fine aja Enggak masalah Yaudah Silahkan Kamu main sama cowok Tapi suatu saat juga bakal bubar juga Cuma sebenernya mas Ngapain dipertahankan Ya udah bubar sih Makanya kamu harus jaga Kalo Ya kalo seandainya Jangan Yang kayak gitu sebenernya gak perlu ditanya Tapi harus kesadaran sendiri gitu loh Coba kalo misalnya cowok kamu main biliar Dikelingin cewek-cewek Mau gak 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 mau juga pasti kan Dia dugem sama cewek baru Literally Bisa loh sama aku Sama-sama rusak Berarti kalo gitu Kalo gitu udah patah saya bubar Sama-sama rusak senyata Dia ingin dengan dunianya yang kayak gitu-gitu aja Ya kita udah Udah yang lain dunianya Ya sebenernya kalo cowok harus mencontoh ceweknya ya Kalo misalnya tuh cowoknya gak seperti itu ya Ceweknya jangan seperti itu Sebenernya cowok tuh cerminan ceweknya sih Kadang ada Si Iya lah Kalo cowoknya dia Kayak seperti itu Terus kamu Kalo cowoknya Cowoknya seperti itu Kamu juga Jadi ter Ter Apa namanya Terdorong buat seperti itu Bisa 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 Bener gak? Iya rata-rata kayak gitu Abisnya jangan dicontoh Eh jangan Jangan cari yang seperti itu Cowoknya kayak gini nih Udah nyari yang setengah matang aja tuh guys Bella Eh Aku curhat sama temenku Yang kayak Bella Terus dia bilang Yaudah sama aku aja Tapi langsung Mika Kali aja aku bisa lurus Palak kau Lurus gimana? Dipegang sama kamu aja terbengkok? Apanya yang lurus Dipegang sama kamu aja terbengkok? Dia itu kayaknya Apa ya? Tuntutan orang tua Hah? Tuntutan orang tua? Kalo dia tuh Bengkoknya Gak kayak Bella Kalo Bella kan terang-terangan sama orang tuanya Oh iya? Dia terang-terangan sama orang tuanya Terus orang tuanya respon apa? Kalo orang tuanya yaudahlah Capek ngurusin dia kayak gitu Terus Mulai dari situ mamanya langsung Ini Beli mini set tiap bulan Hehehe 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 Namanya ini Hehehe Nah itulah Namanya apa? Nama aslinya kan bukan Bella Siapa? Janganlah jangan di spill nanti aku kena bom sama si Bella Bejo 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 Belum ada katu putus sih Aku Tadi katanya katanya putus aja Gimana sih? Hehehe 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 Jadi gini Jadian nih pertama Terus dia bilang udahan Terus Datang lagi Kayak gak ada rasa bersalah Aku terima Terus yang keduanya Ya masalah itu tadi yang biliar sama dia follow-follow cewek Terus Datang Mohon-mohon Kasih aku kesempatan Belur Terus udah aku kasih kesempatan Dia sakit nih Dia sakit Dari hari Hari Rabu Terus sama aku Jumat Sampai Senin Seninnya dia hilang kabar Aku kerja Dia gak ngacat aku sama sekali Terus aku cariin nih Di temen-temennya Ternyata dia dugem Sampai cewek Hehehe Terus respon kamu gimana? Ya biasa aja Kok biasa aja? Udah tau kan? Udah tau kan? Berarti dia selingkut dong Terus dia ngecat aku Kamu gak balas sampe sekarang Kok kamu udah tau dia kayak gitu Masih dikasih kesempatan sih? Kan apa ya? Yang pas kedua tuh Masih positive thinking lah Mungkin oh bener Mungkin dia mau bener-bener Ternyata Eh Modus dong Kalo kayak gitu mah kamu punya yang Bego Jangan buang-buang waktu sama orang yang Tidak tepat Ya makanya Umur kamu berapa sih? 25 25 Dikira 30 Dikira 34 Anjay Bisa Tapi mati Kok mati? Kayaknya kamu Kayaknya kamu lagi stress Lagi banyak pikiran ya? Dikit sih Gak banyak Ya Apa yang paling Yang paling ini Mendominasi di pikiran kamu? Kuliah Karena udah bentar lagi mau deo Hehehe Hehehe Jualan baju Baju Bagus Tapi kuliah gak Gak bener Telat kuliah ya Karena di kantor tuh Kayak gitu Target 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 apa? Oh kamu kerja juga sama? Iya kerja Apa? Wih Multitasking Iya Bisa jadi cowok Bisa jadi cewek Bisa jadi cewek guys Terus apa maksudnya kamu ngundang aku ke Jogja Kamu juga punya cowok Ah parah nih ngejebak nih Apa? Kamu ngundang aku ke Jogja Tapi kamu punya cowok Maksudnya apa? Kamu juga punya cewek Mana? Ya bisa aja lah Apanya bisa aja Maksudnya kamu ngajar aku selingkuh Hehehe Mau gak jadi teman balas dendam aku anjas Oh kamu bisa dikondisikan ceritanya Enggak lah enggak Jangan-jangan Gak boleh balas dendam Apa bedanya aku sama dia Kalo aku balas dendam kan? Tapi kamu ngundang aku ke Jogja terus Kemarin katanya mau ke Jogja Iya aku mau ke Jogja Tapi kamu punya cowok Gimana maksudnya? Gantung kok Hehehe Jadi aku masih ada perlu uang maksudnya? Enggak He? Hehehe Udah gak malam pacaran Mau fokus ke diri sendiri dulu aja lah Oh kita ini aja HTS Lebih parah lagi guys Lebih parah gimana? Kan gak terikat Lebih gak enak gak sih? Mau marah gak bisa Iya iya itu tujuannya Tapi kamu punya pacar Gantung kan? Hehehe Emang Emang harus Emang harus jomblo Nanti kalo seandainya aku ke Jogja Malah kamu yang Aku dilabrak pacar kamu gimana? Mana berani dia ngelabrak Cupu kayak gitu kok Cupu gimana maksudnya? Ya cupu Mana berani dia ngelabrak ngelabrak Cupunya gimana maksudnya? Bukan cowok yang ngelabrak-ngelabrak dia tuh Kayak Ya udahlah Dia tuh kayak gitu Emang Dia bukan cupu namanya dong Itu lebih Lebih ke Bodo amat Bodo amat Kok cupu sih? Iya Soalnya Kalo cowok selalu mau cari yang lebih-lebih-lebih tuh Gak bakal dapet kesenangan dalam hidupnya Gak bakal Akan Selalu ada yang lebih Bener Kayak contoh kamu sekarang cantik nih Aku skip Ada yang lebih cantik pasti Iya banyak Tapi Personality orang kan beda-beda Emang gak bagus personalitinya? Enggak juga Maksudnya Apa ya? Kalo berbicara fisik yang lebih cantik banyak Iya Tapi kalo misalnya Kamu ketemu sama yang bisa buat nyaman Gak semua orang cantik tapi bisa buat nyaman Enggak? Bener setuju Cantik itu bukan Bukan segalanya kan? Iya Sama juga kayak ganteng Ganteng gak segalanya Kalo Ya untung aku punya semuanya sih Boleh Husband material berarti ya? Husband Iya Toko material aku Atau HTS material HTS material Yang penting bisa dikondisikan kan? Bisa Iya Terus kalo kamu Kalo aku ke sana Ternyata kamu ketangkep sama cowok kamu Ngujalan sama aku gimana? Emang masih Gatau kamu aja bilang tadi belum ada kata putus Belum ada Gua ini Gak bales chatnya Udah Cut lah Coba blog Apa? Blog Di hape ini Yang pake Elmay Blog Instagram blog TikTok blog Jangan Kalo Instagram Tiktok gak follow-followan Oh biar nanti Bisa caper bikin story Kangen gitu-gitu Enggak Aku gak pernah buat story-story galong Ngapain Yooo Kan Kalo IG Dia harus liat Aku grow up Grow up tanpa ada dia Dia harus liat Grow up Tumbuh berkembang kayak bunga Apa yang harus digulap dari kamu? Kamu udah di titik hampir sempurna Gak ada kata sempurna Yoi Cuma bang lari yang sempurna Lari Jesslyn kamu kalo seandainya lagi Lagi galau kayak gini Setelah Ya punya masalah kayak gitu Kamu larinya kemana? Maksudnya Kamu buat ngalihin Masalah kamu itu ngapain? Selain cerita ke ibu Aku Ke olahraga Nge-gym Kamu nge-gym ya? Baru mulai sih Gayanya kayak Kayak personal trainer Aku nge-gym Eh iyalah Aku baru mulai Setelah lama aku nge-gym Oh tadinya nge-gym? Ya dulunya nge-gym Terus Ikut MAPALA juga kan Yang dari kampus itu loh Apa itu? Kayak UKM ya? Iya Yang pecinta-pecinta alam Daki-daki gunung gitu Hmm Gunung siapa? Gunung Gunung Sebelah Cuma punya sebelah Biasanya gede sebelah gak sih? Gunung Gunung merbabu sama merapi Namanya juga pegunungan ya Gak ada yang rata kan? Gak tau guys Gak ngerti gua Hehehe Hehehe Tapi kamu Kalo seandainya lagi Banyak masyarakat itu Hehehe Gak cerita ke temen ya? Ketemen yang emang bener-bener tau aja Lebih ke ibu sih Kan lebih suhut ya Hehehe Oh ibu nyaraninya gimana sama masalah kamu ini? Hehehe Awalnya tuh aku cerita pas putus pertama kali Kata mamaku Ya udah gak usah lah cowok kayak gitu Ngapain? Udah nganggep remeh cewek Terus aku bebal nih Terima untuk yang kedua kalinya Hehehe Hehehe Kok makan lah cowok tuh dalam Tapi capek sih Kamu capek hati sini nanti kalo kamu Terus jalanin Karena bakal berulang seperti itu Iya Kemarin tuh mikirnya kayak Oh mungkin dia Bener-bener Apa ya? Serius Mau minta maaf Mau Mau Apa ya? Mau Mau ngulangin Hehehe Gitu Mau berubah Tapi enggak Enggak Pake inilah Pake Akta notaris Emang apaan Pake akta Biar nanti kalo bisa tuh melagar Bisa masuk Bisa masuk ini undang-undang Maksudnya Bisa Jadi Tersangka Klik Skip Kok gitu ya? Udah siap-siap tuh tangannya Mana anda Ini aku lagi ngambil vape Yuk Takut banget Gapapa Gapapa Mau carikan konten toh? Gak ada udah jam segin tuh gak ada orang aslinya Emang aku tuh harus startnya lebih awal Kayak jam 7 gitu loh Main online TV jam 8 Itu mungkin kan Karena aku kok mainnya ini? Kalo malam? Tadi aku ketiduran Siapa yang tidurin? Hah? Belum ada Hah? Katanya ketiduran Iya Ketidur Iya ketiduran bukan berarti ditidurin bro Bisa aja kan Lagi diilus-ilus terus ketiduran Mau Nidurin? Engga Terus kamu mau jam berapa tidur? Bentar lagi lah jam 3 Hari ini ada kemana? Hari ini tadi ke mall doang Movie Sendirian? Sedih amat Enggak lah Yaelah Ke Jakarta sini main lah Ke Jakarta lah Nanti aku ajak staycation Gimana? Gimana? Gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Bang lo kayak apaan staycation? Staycation beda ini Beda hotel Kamu di hotel sini aku datang sana Gak ada itu staycation Beda hotel Gak ada Tapi kamu pernah ke Jakarta gak sih? Pernah Pernah? Oh Enggak maksudnya sering? Enggak Enggak sering Ada temanku di Jakarta tuh Dia nyuruh ke Jakarta Tapi belum ini Bisa dipangkong Mama aku Aku belum lulus kok Kalo ke Jakarta bisa ngapain? Main aja Sama? Temanku Deli Deli? Namanya Deli Cewek 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 loh Bukan cewek jadi cowok Cowok jadi cewek Semua teman-teman kamu kayaknya namanya cewek Tapi isinya Kayak si Bella Enggak Dia beneran cewek Berjakun juga Kayak aku Oh ya? Tapi kamu kan dia terlalu kurus kali ya? Gemukin lah Iya Karena kurus Dia tuh lebih kurus dari aku kalo Deli itu Berapa berat kamu sih? Aku 43 165 43 Tinggi loh kamu 165 43 Kamu harusnya 55 Enggak ah Pipi aku ini nanti Enggak lah Ya makanya olahraga Sama aku di kasur Kita hancur di kasurnya Astagfirullahaladzim Wih di nyebut Astagfirullahaladzim Apa itu Berau? Apa itu Berau? Kok tanya bu Kok Aku gatau Kota Berau denger aku? Eh kabupaten ding Kabupaten Berau Kok tanya Tanjung Redep Nah mama dimana? Rumah dirumah Tau aku dirumah Masa mau kamu tinggal di luar Di ini Tau Derawan gak? Pernah denger sih Derawan Pulau Derawan Ada tuh Oh tau 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 Uang berapa? Uang 20 Punya uang 20 gak? Coba coba bentar Ini duit 2000an semua lagi Gak ada uang 20 ribu aku Ada di uang 20 ribu Pulau Derawan Nah aku aslinya Asli orang pulau Pulau Derawan Asli orang pulau Iya Itu Lahir kamu disana? Gak lahir di Kaltara Tarakan Kenapa bisa pindah ke Jogja? Kuliah toh dari S1 S1 Merantau berarti? Dari 2016 Kenapa larinya ke Jogja? Kebetulan aja disini Siapa yang? Kamu ikut orang? Gak Gak sama sekali Awalnya di Makassar Tapi Keluarga aku gak Gak mau kalo di Makassar Katanya keras-keras orangnya Tapi kan lebih Bukannya lebih bagus Kuliahnya malah di Kalimantan Biar nanti Terpantau sebarang keluar kamu kan? Kampus apa yang bagus di Kalimantan? Gak ada Enggak ada Unkal Unkal apa? Universitas Kalimantan Enggak ada Enggak ada Enggak ada sumpah Enggak ada ya Enggak ada Enggak ada Ya ada universitas kayak Kalo di Jogja tuh grade-grade bawah lah Kamu jodohan apa sih Mak? Teknik sipil Teknik sipil Oh Teknik sipil tuh ini ya? Apa? Arsitek ya? Beda ya? Aku Fokusnya ke transport Jadi teknik sipil Transportasi Transportasi Apa nanti kalo udah kerja? Kalo udah lulus? Konsultan Konsultan apa? Angkot Iya Konsultan beca Konsultan angkot beca Iya Konsultan lah Odong-odong Oh Lebih ke Kok ke PU berarti bisa masuk ya? Bisa Bisa Gak usah masuk ke PU lah Tapi gak Gak pengen lah Iya gak usah Masuk jadi anggota keluarga ku aja Gak diterima aku sama emakmu Kenapa? Kenapa emang? Kamu punya red flag Oke Oke Aku mau nanya sama kamu deh Sebutkan Sebutkan Sesuatu yang negatif dari kamu Sesuatu yang negatif? Ini biasanya kayak gini Di Ngarang-ngarangi nih Sesuatu yang negatif dari kamu Dan orang lain tuh kemungkinan gak terima itu gitu Kalo orang lain kemungkinan gak terima apa ya? Berjakun Bukan kan? Eh berjakun Berkumis Kumis sama orang banyak yang suka Hal-hal negatif Apa ya? Pasti tips semua aku tuh Sombong banget Enggak-enggak apa ya Suka marah-marah mungkin Aku mau temperamen Tapi kalo aku marah Temperamen lebih ke silent treatment Aku diam aja kalo marah Oh Ngapain gitu marah-marah Ngabisin energi capek Mending diam dulu Ditenangin Kalo udah Udah reda baru diobrolin Itu marah-marah kamu Marah-marah kamu emang diam maksudnya Diam gak mau ngomong aku Terus Kalo penyelesaiannya gimana kalo ngomong kayak gitu Ya nunggu aku reda dulu Baru aku ngajak ngomong Berapa lama? Hari paling Jadi kamu kalo bisa tuh lagi marah-marah udah Dimin aja Jangan ditanggepin Iya diem Diem udah Kasih Space Kasih duit Jangan ditanggap aku Teman-teman Ini emang Lamitan Engga engga Bercanda Kalo temen-temenku yang sering ngomel Bilang ke aku tuh Aku terlalu Goblok Kayak Percaya Aduh Ini lagi